Intro Seorang pria yang baru menikah kaget saat tahu fakta bahwa istrinya sudah hamil duluan Istri juga sempat menutupi kehamilannya sampai terbongkar oleh suaminya Sang istri diketahui sudah hamil 5 bulan saat kasusnya terbongkar Suami juga kaget saat tahu sosok pelakunya Suami dari Sukabumi ini dibuat terjengang karena sang istri hamil 5 bulan padahal baru nikah sebulan Setelah diselidiki, sang suami shot tahu pelakunya Bahkan sebelum menikah, korban sudah diruda paksa oleh pelaku belasan kali Terkuat kalau pelakunya adalah ayah istrinya sendiri Sang suami pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi hingga pelaku ditangkap Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede menjelaskan Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satuan Reset Seda Kriminal, Polres Sukabumi telah menangkap pelaku S tanpa pelawanan Tersangka berinisial S ini, kami tangkap dirubahnya Di kampung Nyelempet, setelah kami mendapatkan laporan dari korban Yang tidak lain merupakan anak kandung dari tersangka, kata Maruli di Sukabumi Dari informasi yang dihimpun ke polisian, korban diketahui baru berusia 19 tahun Korban merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara Aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku S terhadap anak kandungnya itu Berlangsung dari September 2022 hingga April 2023 Selama 8 bulan tersebut, S meruda paksa anak kandungnya sebanyak 11 kali Rinciannya 5 kali dilakukan di rumah, 5 kali digubuk atau saung, dan sekali di pemandian umum Korban pun saat ini mengandung anak tersangka S yang saat ini usia kandungannya berjalan 5 bulan Maruli menyebut tersangka S mengaku tega melakukan aksi bejatnya kepada sang anak Karena tidak mampu menahan hasrat lantaran ditinggal istrinya yang sedang bekerja di luar negeri sebagai bekerja migran Sementara itu, Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ibtu Bayu Senerti mengatakan Hal tak pantas tersebut terjadi berawal saat tersangka S meminta dibuatkan kopi oleh anaknya pada April 2022 Ketika korban mengantarkan kopi pesanan ayahnya, tiba-tiba korban diajak untuk melakukan hubungan badan Lainnya suami istri sambil diancam dengan senjata tajam Korban tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah ayahnya Setelah kejadian pertama, kemudian peristiwa serupa kembali terulang sampai 11 kali Hingga akhirnya mengandung anak tersangka Lantas untuk menutupi aibnya, tersangka S kemudian memutuskan untuk menikahkan korban dengan seorang pria pada Mei 2023 Suami korban yang mengetahui kalau istrinya tengah hamil pun dibuat shock Suami korban yang curiga dengan kehamilan itu Kemudian membujuk istrinya untuk mengakui siapa yang telah menghamilinya Sampai kemudian korban pun mengaku bahwa ia dihamili oleh ayah kandunya sendiri Pendengar pengakuan sang istri, suami korban kemudian meminta untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak Polsek Nagrak Belakangan kasus ruda paksa ini dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Tersangka S ditangkap di rumahnya tanpa pelawanan tak lama setelah polisi menerima laporan Kami masih mengembangkan kasus ini dan untuk tersangka sudah mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi Untuk kepentingan penyidikan, sembari menunggu kasusnya dilimpahkan kekejaksaan negeri Kabupaten Sukabumi katanya Atas perbuatannya, tersangka S dijerat Pasal 46, Jungto Pasal 8, Huruf A Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 285 serta 289 KUHP Yang ancaman kurungan penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda 400 juta rupiah Terima kasih telah menonton!